Tuhan Bapak Surgawi, Maha Mulia, tuntunlah kami dengan pertolongan roh kudus, agar firman yang akan kami dengar dapat dimengerti, dan mengarahkan kami kepada terang Kristus, serta memberi anugerah damai sejahtera yang memotivasikan kami bersaksi bagi kemuliaan Kristus Yesus. Kiranya dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami, ya Tuhan, penebus dan keselamatan hidup kami. Amin. Markus Facal 16, ayat 1-8, saya akan membacakannya untuk saudara. Kebangkitan Yesus setelah lewat hari sabat Maria Magdalena dan Maria Ibu Yaakobu serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan bagi-bagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi, ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Tamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari, meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah firman Tuhan. Kalau rumput-rumput mengering dan bunga layuh. Tetapi firman Tuhan kita tinggal tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Bahwa seyogyanya di dalam perayaan pasca yang penuh dengan sukat cita ini. Selalu harus diawali dengan satu slogan. Ia, Yesus telah bangkit. He is risen. Dan jawab saudara bersama-sama. He is risen indeed. Mari kita ulang. He is risen. He is risen indeed. Nah saudara, mengapa kita berkata demikian? Mengapa kita bersenyum dan bergembira bersuka cita? Mengamini bahwa Yesus telah bangkit. Oleh sebab hidup baru saudara-saudara dan saya. The new beginning. Your new beginning. Diawali oleh pembebasan dari pelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Dan yang semuanya itu dinyatakan dalam satu statement. Kristus mati. Kristus sudah bangkit. Kristus akan datang lagi untuk saudara dan saya. Amin saudara. Namun saudara-saudara coba pikirkan sejenak. Di dalam masa krisis dan resesi ekonomi monetar yang berkepanjangan ini. Benar-benarkah saudara-saudara masih dapat menikmati ketarang dan sukacita pascah. Masih dapatkah anugerah pascah. Itu saudara miliki. Atau sebaliknya pada saat-saat perayaan ini sedang berlangsung. Saudara duduk disini. Berada disini. Dengan bermurung dan berduka. Dengan penuh duka nestapa dan hati yang berat. Seperti halnya berita pascah pertama yang dicatat oleh Alkitab. Yang baru saja dibaca tadi. Pascah yang pertama itu dirayakan dengan penuh ketakutan. Dengan penuh hati yang kundak-kulana. Oleh sebab itu marilah saudara. Mari kita merefleksikan pada ayat-ayat pembacaan tadi. Agar kita dapat belajar makna pascah dan memetik anugerahnya. Saudara-saudara yang dikasih Kristus. Seyogianya ada tiga laporan berita pascah yang pertama. Yaitu bahwa berita pascah yang pertama itu dilaporkan kepada Simon Petrus. Justru dengan hati yang sedih dan kundah. Menyalahkan dan ragu-ragu. Serta ketidakpastian dan curiga. Kalau-kalau terjadi pencurian tubuh dari kubur. Yang kedua Alkitab mencatat bahwa pascah yang pertama itu juga dilaporkan kepada malaikat. Saudara. Dan ini dicatat di Yohanes pasal 20 ayat 13. Bahwa Tuhanku telah diambil orang. Laporannya saja lucu dan aneh. Masa Tuhan kok dicuri orang? Ya apa sih ini? Betul-betul saudara? Dan yang ketiga. Laporan pascah berlanjut justru lebih aneh lagi. Sangat muskil saudara. Dan sangat lucu. Berita pascah itu dilaporkan kepada Yesus sendiri. Yang telah bangkit. Di ayat 15 dikatakan. Jikalau Tuhan yang mengambil dia. Katakanlah kepadaku. Dimana Tuhan meletakkan dia. Nah saudara. Nah saudara inilah tiga laporan pascah yang terselubung dengan satu praduka Yesus si tukang kepon itu. Dengan satu praduka saudara bahwa Yesus itu tukang kepon. Nah saudara reaksi daripada ketiga penerima laporan itu pun berbeda-beda. Petrus masuk ke dalam kubur dia melihat kain kapan terletak di tanah dan kain lain yang sudah tergulung. Petrus terdiam. Tidak berkata apa-apa. Sedangkan murid lain melihat dan percaya. Yohannes 20 ayat 8. Malaikat menegaskan di Matius 28 ayat 6 dan 7. Agar mereka melihat sendiri. Menjadi saksi sendiri. Dan mengingatkan ulang. Akan kebangkitan Kristus. Seperti yang telah dikatakannya. Bahwa kebangkitan itu terjadi. Pasti terjadi dan telah terjadi. Seperti yang Yesus sudah katakan kepada murid-muridnya. Penerimaan laporan ketiga yaitu Yesus sendiri memanggil nama. Yang menembus hati sanu berisip lapor. Sehingga terbukalah mata hatinya. Nah saudara-saudara yang dikasih di dalam Kristus. Ada apakah dengan si Maria Magdalena ini? Dia terus-terusan berusaha mencari klarifikasi. Dimana toh tubuh Yesus disembunyikan? Saudara, jelas dia sangat mencintai Yesus. Jelas pula Yesus pernah menyembuhkannya. Dengan mengusir tujuh setan daripadanya. Markus 16 ayat 9. Jelas, Maria Magdalena telah diselamatkan oleh anugerah. Dan tentu pula dia juga umat yang beriman. Namun di hari pasca yang pertama itu. Dia belum menjumpai Yesus yang bangkit. Oleh sebab dia mencari Yesus yang mati. Bahwa pagi-pagi itu dia mempersiapkan. Sengaja mempersiapkan rempah-rempah. Serta akan meminyaki Yesus. Nah saudara. Inilah perangai atau sikap yang salah. Di dalam orang merayakan pasca. Si Maria ini saudara dia. Memegang erat-erat salib Yesus. Dan kematiannya. Dan setop sampai disitu saja. Lagipula Maria itu lagi-lagi disesatkan. Oleh persepsinya sendiri. Maka begitu dia melihat batu kubur yang telah terguling itu. Seketika persepsinya yang keliru itu. Menggantikan menjadi batu penghalang. Hingga ia tidak mampu melihat Yesus yang telah bangkit. Dan bahkan berdiri di depannya sendiri. Dan ia terus-terusan dirundung nestapa. Yang tidak ada gunanya. Tidak ada perlunya. Dia tidak mau menerobos batu persepsinya sendiri. Untuk melihat. Dan menemukan fakta serta realita. Di baliknya. Bahwa benar-benar Yesus telah bangkit. Malah dengan sangat gegabah saudara. Dia bahkan menuduh Yesus sebagai tukang kepon yang menyembunyikan. Lebih dramatis lagi. Setelah murid-murid yang lain melihat ke dalam kubur. Yakin dan percaya bahwa kebangkitan telah terjadi. Serta bersyukur. Serta bersuka cita. Namun Maria tetap menangis. Sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Banggilan suara Yesus yang berkuasa. Menerobos hati sanubari Maria. Merobohkan batu persepsi Maria itu. Maka terceliklah mata hatinya. Dan tahu. Bahwa Yesus telah bangkit. Dan serta merta sukacitanya. Dipulihkan kembali. Amin saudara. Saudara-saudara yang kekasih. Di dalam Kristus Yesus. Inilah satu paradoks yang banyak dialami umat. Kehadiran Kristus seringkali tidak dikenali. Contohnya kedua muridnya di Lukas 24 ayat 18. Di dalam perjalanan Emmaus. Barulah setelah mereka sampai di rumah. Yesus memberkati. Ayat 30-31. Dan terbukalah mata mereka saat itu juga. Contoh yang lain. Yesus menjumpai murid-muridnya di Tanau Tiberias. Yang pada awalnya tidak dikenali oleh murid-muridnya. Yohanes 21 ayat 4. Maria Magdalena. Tidak mendapat sukacita kemenangan. Dan kebangkitan. Yang telah tersedia untuknya. Oleh sebab terhalang persepsi. Keliru yang diciptakannya sendiri. Matanya dibutahkan. Bahkan air mata tangisannya. Membuat dia kabur. Dan merebut kebahagiaannya. Yang telah membelenggu dirinya sendiri. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bercermin pada kisah Maria ini. Bukankah hari ini. Banyak hal-hal yang serupa. Yang dialami oleh umat. Di dalam kehidupan sehari-hari. Pergumulan batin. Hati yang resah. Kepediaan yang berkelanjutan. Apalagi resesi ekonomi. Yang bertele-tele. Bisa saja menjadikan umat ini. Tekun berdoa. Mohon pertolongan Tuhan. Namun apabila saudara umat tersebut. Yang selalu terpaku saja kepada permasalahnya. Maka sirkumstansismu malah justru menjadi batu penghalang. Sehingga berakibat. Bahwa walaupun saudara itu. Telah mendapat kehadiran Yesus. Dan walaupun Yesus sudah bersama dengan saudara. Dan menjawab doa saudara. Dan mengapulkan doa-doamu. Tetap dia tidak mendapatkan sukacitanya. Nah saudara. Janganlah engkau dibutakan. Oleh persepsimu. Yang engkau bentuk sendiri. Sehingga anugerah damai sejahtera. Dan sukacita yang telah disediakan Yesus bagimu. Tidak bisa engkau menikmati. Saudara tetap sedih. Tetap hidup di dalam ketidakpastian. Hidup penuh dengan was-was. Khawatir melulu. Tidak ada damai sejahtera. Bahkan terumbang ambing. Di dalam arus kegelapan dunia. Padahal bukankah Yesus dengan puasa kebangkitannya. Sudah memberikan kemenangan. Serta hidup yang berpengharapan. Bagi umatnya. Yaitu saudara-saudara dan saya. Apakah yang menghalang-halangi pandangan mata dan hati saudara. Untuk tidak berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Dan menjadi muridnya yang taat dan setia. Apakah yang memblokir mata hati saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan. Janganlah engkau terkecoh. Oleh situasi dan kondisi sekitarmu. Fakta dan realitanya adalah. Yohanes 14 ayat 19, 16 dan ayat 22. Saya bacakan untuk saudara. Bahwa Yesus hidup. Dan kita akan melihat dia. Dan kita pun hidup. Amin. Hati kita akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiran itu daripadamu. Saudara-saudara ini adalah satu paradoks yang rumit. Bagi orang yang tidak beriman. Namun seyogianya. Kebangkitan Yesus itulah pasca. Yang sebagai anugerah bagi umat yang percaya. Yaitu saudara dan saya. Maria Magdalena ingin menjamah Yesus. Seketika dia menyadari kebangkitan Yesus. Dan tidak diperbolehkan. Ini menjadi satu cerminan. Kalau sampai hari ini. Orang tidak ada henti-hentinya. Mencari bukti-bukti kebangkitan Yesus. Serta kenaikannya. Orang mencoba menerka-nerka. Agar peristiwa itu bisa masuk akal manusia yang cupat. Kita saudara-saudara. Sebagai umat beriman. Satu tubuh di dalam Kristus. Tidak perlu ikut-ikutan. Tidak perlu panik. Dengan keinginan menjaman-jaman seperti Maria itu. Yang disertai ketakutan akan kehilangan Yesus lagi. Sesudah kebangkitannya. Dia takut akan kehilangan Yesus untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu saudara. Ingatlah. Bahwa kita masing-masing adalah justru rumah baru bagi Yesus. Yaitu jika saudara-saudara menerima roh kudus. Yang bersemayan di dalam hatimu. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasih Kristus. Rayakanlah pasca sore ini. Dengan penuh syukur. Di dalam 1 Korintus. Fasal 6 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu. Bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus. Yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara bagaimanakah jawab kita? Seyogianya hendaklah kita memberi respon. Seperti kata-kata lagu. Himnor yang syairnya. Lord. Prepare me to be sanctuary. Pure and holy. Tried and true. Tuhan. Siapkanlah aku menjadi baikmu. Sunci dan mulia. Bersih dan benar. Kemudian saudara. Apakah artinya itu kita sebagai umatnya? Bahwasannya menjadi baik kediaman roh kudus. Dibutuhkan satu komitmen. Dan setia sampai mati. Memberikan tubuh dan hidupmu. Bagi kemuliaan kristus. Kebangkitan gajepan pasca. Bahwa Yesus hidup adalah satu realita. Dan fakta sejarah. Tetapi juga harus menjadi satu kesaksian umat. Umat Tuhan saudara dan saya. Bahwa suatu realita. Kalau kasih kristus itu benar-benar. Anugerah hidup baru itu benar-benar. Kristus hidup dan tidak berhenti disitu saja. Yaitu bahwa saudara dan saya inilah. The body of Christ. Dimana tubuh kristus. Dimana kristus berdiam. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Kita-kitalah. Kepanjangan dari bukti kasih kristus. Kepada dunia ini. Kita-kitalah. Bukti pengampunan kristus. Dan kemurahan Allah. Bagi dunia ini. Maka umat harus. Berdedikasi. Menyatakan kasih dan kesabarannya. Bagi dunia. Hingga orang luar. Akan mengenal kristus. Oleh karena saudara dan saya. Dan itulah beban tugas umat. Sebagai satu gereja kristus Yesus. Yang hidup. Baiknya. Adalah tempat yang suci. Maka jatilah saudara. Hiduplah suci. Setiap hari. Yesus hidup. Di dalam dirimu. Bahwa firman kudus. Telah berinkarnasi. Sebagai kristus Yesus. Juru selamat dunia yang hidup. Nafas kristus hidup. Dan tetap hadir. Di antara umatnya. Yaitu di dalam dirimu. Dan diriku. Saudara-saudara. Jadilah. Umat-umat tebusan pascah. Marilah. Kita selalu bersaksi. Bagi kristus. Oleh sebab. Yesus kristus. Dia telah bangkit dan hidup. Maka kita pun hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Dipermuliakanlah dikau ya Tuhan. Bapak surgawi. Atas pernyataan firman. Dan janji janjimu. Yang selalu memelihara kami. Di dalam karunia kasih kristus. Di malam perayaan pascah. Kebangkitan kristus Yesus ini. Kami bersyukur. Atas sunggacita. Damai dan pengharapan. Yang dikau telah berikan. Untuk kami. Tuntunlah. Agar jalan kami selalu menjadi kesaksian iman yang nyata. Bagi perdamaian umat dunia. Yang makin suram ini. Di dalam nama kristus Yesus. Kami berdoa. Amin.